Bentuk pelanggaran terhadap visa yang on arrival itu banyak sekali ternyata gitu ya Mulai dari overstayer, mereka menyalahgunakan visa, visa untuk turis tapi untuk bekerja Dan juga banyak hal yang eksesif gitu ya Di masyarakat mereka tidak menghormati, pura-pura yang suci Mereka menggunakan pura untuk berpose telanjang itu kan pelecehan yang sangat merugikan warga Bali gitu ya Saya bisa mengerti kegeraman Pak Gubernur ini Jadi ancaman mencabut visa dengan pertimbangan bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum yang serius gitu Visa on arrival ini bisa mudah bergerak, mudah disalahgunakan gitu di dalam banyak sisi Karena seharusnya pemerintah dari awal yang namanya visa itu kan kedaulatan Pak, Pak Win Jadi asesnya harus timbal balik Kalau kita memberikan visa on arrival, negara tersebut juga wajib memberikan visa on arrival untuk kita Nah kita memang berdasarkan apa ya, namanya paspor, kekuatan paspor, paspor indeks ya Kita memang punya sekitar 70 negara yang bebas visa Tapi itu negara-negara ASEAN plus, ASEAN negara-negara kecil gitu Jadi India, ASEAN, Komoro, terus dan lain-lain, tapi tidak menyangkut negara besar Kita tidak bebas visa ke Amerika Serikat, kita tidak bebas visa ke Eropa, ke Schengen Kita tidak bebas visa ke Australia, Kanada, dan lainnya, ke Inggris Jadi ini yang menurut saya, leveling yang kita harus perjuangkan bersama bahwa bebas visa itu ya harus timbal balik Terima kasih